Kabar terbaru ya, turis lokal bakal rogoh kocek 750 ribu rupiah buat naik ke Candi Borobudur. Soal ini disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Sontak menjadi ramai, banyak pihak menyayangkan dan menganggapnya terburu-buru. Kalau benar ini tiket Borobudur jadi naik harganya, kira-kira bakal lebih mahal mana ya? Jika dibandingkan dengan Angkor Wat di Kamboja atau Tembok Cina? Saat ini, tiket Candi Borobudur dibanderol dengan harga 50 ribu rupiah untuk turis lokal dewasa. Turis asing dipatok dengan harga 25 dolar per orang. Sementara harga tiket masuk Candi Angkor Wat di Kamboja mencapai 37 USD untuk satu hari, 62 USD untuk tiga hari, dan 72 USD untuk tujuh hari. Untuk Tembok Raksasa di Cina, harga tiket masuknya bervariasi, mulai dari 25 yuan sampai 65 yuan. So far, tiket masuk ke Tembok Cina saat ini jadi paling murah ya. Sementara kalau tiket masuk Candi Borobudur jadi naik, harganya masih lebih mahal dari Angkor Wat untuk kunjungan satu hari. Salah satu alasan kenaikan harga adalah upaya pembatasan kuota pengunjung ke area stupa, sekaligus upaya menjaga situs warisan dunia. Selama ini emang sih, Candi yang satu ini emang favorit buat para turis. Masalahnya, sejak 2018, overload jumlah pengunjung ke stupa Candi dianggap rawan buat konservasi. Kenaikan harga tiket sudah diusulkan sejak 2020, cuma nggak sampai 750 ribu rupiah.